Saudara, di masa kampanye ini ada saja pejabat daerah dan juga aparatur sipil negara yang diduga bersikap tidak netral seperti yang satu ini yakni Bupati Pasaman atau Pasaman Barat yang dilaporkan ke Bawaslu karena diduga mengajak perangkat desa untuk memilih salah satu colek DPR RI. Video amatir ini merekam aktivitas Bupati Pasaman Provinsi Sumatera Barat, Ham Suwardi, yang diduga mengumpulkan perangkat nagari dan mengajak mereka untuk memilih salah satu colek DPR RI. Berbekal bukti video amatir ini, Bupati Pasaman Barat akhirnya dilaporkan ke Bawaslu. Pelapor meminta tim Sentra Gakumdu Bawaslu Pasaman Barat untuk bisa menindak sang Bupati sesuai dengan regulasi. Terkait dugaan tindak pidana pemilu. Yang kita duga sesuai dengan bukti yang kita peroleh itu video adanya pengumpulan warna gari, camat di Aula Rumah Dinas Bupati Pasaman Barat. Kita melihat video yang ada itu untuk menghimbau atau untuk memilih. Mengajak berarti, mengajak. Di Goa, Sulawesi Selatan, dua orang aparatur sipil negara dipanggil Bawaslu Goa karena diduga menggunakan fasilitas negara serta melakukan praktik politik uang untuk mengampanyakan salah satu colek DPR RI dan Capres-Cawapres beberapa waktu lalu. Setelah melakukan penyelidikan, Bawaslu Kabupaten Goa menemukan fakta-fakta dugaan tindak pidana pemilu yang dilakukan dua ASN itu. Kemudian kita proses pelanggarannya, itu masih sementara kita dalami. Sementara kita dalami dengan melakukan pemerintahan para pihak oleh dari ASN yang selalu terlapor dan penemunya selakukan wascam berserta saksi-saksi yang mengetahui terkait peristiwa tersebut.